Tidakaddarul akhiratun aja'aluha lilathina la yuriduna uluan fil ardi wala fasadah wal'aqibatun ilmuttaqin Bismillah pertanyaan Ustadz yang lagi viral ini yang mengenai trik-trik sulap dibumbui dengan embel-embel agama untuk menipu pelanggangnya seperti contoh trik sulap menangkap jin ke dalam botol trik sulap yang digunakan dalam menangkap membersihkan rumah dari gangguan-gangguan setan Ustadz dengan bumbu-bumbu agama baik yang pertama terkait dengan trik sulap itu banyak pembahasan sebenarnya yang mudah-mudahan di suatu waktu nanti kita terangkan so pada sudut-sudut pembahasan terkait dengan tauhid ada sudut-sudut pembahasan terkait dengan adab, etika kadang sebagian orang niatnya baik dia misalnya tauhid ini dukun menipu dia ingin tunjukkan kepada orang bahwa ini orang menipu, tidak benar yang dia lakukan itu begini dan begini kadang niatnya bagus, tapi dia sendiri juga melakukan perbuatan-perbuatan mirip dukun dan Nabi SAW bersabda siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut sulap itu, triknya itu masuk di pembahasan sihir, perdukunan kalau dia bikin hal-hal yang seperti itu dia akan mirip dengan orang-orang yang masuk di situ maka dia akan dihitung seperti itu terus kalau dia ungkap kebohongan misalnya kalau dia melakukan trik ini, ini begini sebenarnya, isinya begini dia ungkap akhirnya ditiru itu tadinya saya ya misalnya saya lihat itu, saya tidak tahu tadinya itu begitu saya tahu akhirnya saya jadi tambahan pengetahuan jelas ya mungkin saja ya siapa yang menjamin orang yang sudah ada pengetahuannya dia tidak lakukan hal yang sama sama dengan gaya-gaya menyingkap misalnya pencuri ya seperti diperagakan bagaimana dia mencuri orang-orang di kampung nonton tadinya tidak pernah tahu begini rupanya caranya mencuri ini kurang begini akhirnya dia modifikasi akhirnya terjadi kerusakan yang lebih merata ini kadang seorang tidak memikirkan akibat itu sungguhnya orang-orang yang menyebar orang-orang yang senang kekejian tersebar di tengah orang-orang yang beriman untuknya siksaan yang pedih makanya hati-hati itu kan kekejian dia sebarkan jadi kadang dia tidak paham hal tersebut ya cuma menjadi masalah memang ini sekarang orang asal tujuannya itu media cari banyak yang nonton cari banyak yang ikuti ya ada hubungannya dengan urusan bisnis dunia akhirnya bercampur sana-sini karena itu kalau seorang yang baik pertama ikhlaskan niat terus yang kedua tempu jalan yang tidak ada pelanggaran syariat disitu tempu jalan yang tidak ada pelanggaran syariat itu mungkin secara global yang saya bisa jawab walaupun seperti yang saya katakan ini perlu beberapa pembahasan ya Wallahu ta'ala alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati